konnichiwa minna putri cangto ishoni nihongo bengkyo shimashow assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua balik lagi bersama aku putri di channel youtube aku putri barokah pada kesempatan kali ini aku mau share ke teman-teman semua tentang materi bahasa jepang semoga materi ini bermanfaat ya buat teman-teman khususnya buat teman-teman yang pengen magang ke jepang oke kita mulai saja pada bab satu ini kita akan memulai dengan beberapa pola kalimat dasar yang pertama itu ada kata benda adalah keterangan rumusnya itu nani nani wa nani nani desu nani nani wa nani nani desu contohnya watashi wa gak kusei desu watashi wa gak kusei desu saya adalah pelajar contoh yang kedua indonesia wa atzui desu ne indonesia wa atzui desu ne indonesia panas ya gitu jadi teman-teman bisa isi ya wa sebelum wa itu teman-teman bisa isi saya atau dia atau mereka dan lain-lain atau dengan kata benda misalnya indonesia buku papan tulis dan lain-lain terserah teman-teman pola kalimat yang kedua itu ada kata benda adalah bukan keterangan rumusnya nani nani wa nani nani dewa atau ja arimasen nani nani wa nani nani dewa atau ja arimasen jadi ini bentuk negatif dari pola kalimat yang pertama tadi ya tinggal di negatifin gitu setelahnya contohnya watashi wa gak kusei dewa arimasen watashi wa gak kusei dewa arimasen saya adalah bukan pelajar jadi teman-teman dewa sama ja itu penggunaannya kalau dewa itu cenderung ke formal ya tapi kalau ja itu informal atau casual jadi teman-teman harus menyesuaikan gitu mau ngomongnya itu sama siapa sama orang yang lebih tua sama kohai atau juniurnya atau ke siapa gitu harus disesuaikan terus contoh yang kedua anohito wa sensei ja arimasen anohito wa sensei ja arimasen orang itu bukan guru gitu mungkin ini yang contoh yang kedua ini percakapan antara murid sama murid ya jadi bilang itu bukan guru gitu kayak nunjuk ke orang terus itu bukan guru gitu makanya pakainya ja selanjutnya selanjutnya apakah kata benda adalah keterangan rumusnya nani nani wa nani nani desu ko nani nani wa nani nani desu ko jadi kata disini berarti pertanyaan ya apakah gitu contohnya anato wa kashu desu ko anato wa kashu desu ko apakah kamu adalah penyanyi gitu jadi kata di belakang itu artinya apakah yang kita taruh di bagian paling depan terus kalau ada pertanyaan apakah kamu adalah penyanyi otomatis kan jawabannya antara dua ya antara iya atau tidak iya itu berarti hai watashi wa kashu desu hai watashi wa kashu desu iya saya penyanyi nah untuk jawaban yang negatif itu iya watashi wa kashu dewa arimaseng iya watashi wa kashu dewa arimaseng boleh juga pakai ja terserah teman-teman ya bukan saya bukan penyanyi hai selanjutnya itu ada orang siapa rumusnya nani nani wa dare atau donata desu ko nani nani wa dare atau donata desu ko jadi teman-teman depannya itu biasanya dikasih orang gitu loh misalkan dia atau mereka atau orang itu atau apalah terserah teman-teman terus teman-teman tau gak perbedaan dare sama donata dare itu sama ya kayak tadi penggunaannya casual tapi kalau donata itu penggunaannya lebih formal gitu oke kita lihat contohnya ano hito wa dare desu ko ano hito wa dare desu ko orang itu siapa gitu ini percakapan antara teman sama teman ya lalu untuk yang contoh kedua ano katawa donata desu ko ano katawa donata desu ko jadi misalkan teman-teman pake donata nih depannya itu harus diganti harus pake ano kata bukan ano hito kalo ano hito itu pasangnya sama dare kalo ano kata itu pasangnya sama donata itu udah pasang-pasangan gitu orang itu siapa sama artinya nah untuk jawabannya ano hito wa sensei desu yo ano hito wa sensei desu yo orang itu guru loh gitu yo disini berarti penekanan ya jadi lo gitu yo gitu nah tadi untuk yang casual ya nah sekarang yang formal gini nih jawabannya ano katawa sensei desu yo ano katawa sensei desu yo orang itu guru loh jadi artinya sama sih tapi lebih sopannya itu sopan yang ano kata terus tambahin donata ano kata wa dare desu ko itu lebih sopan selanjutnya itu ada kata benda adalah juga keterangan kata benda adalah juga keterangan rumusnya nani nani mo nani nani desu nani nani mo nani nani desu mo ini artinya juga ya teman-teman dan mo ini berfungsi untuk menggantikan partikel wa partikel yang paling awal tadi kita pelajari ya jadi bisa diganti dengan mo yang artinya juga contohnya rina sang mo isya desu rina sang mo isya desu rina juga seorang dokter gitu contoh yang kedua tanaka sang mo sensei desu tanaka sang mo sensei desu sadara tanaka juga seorang guru seperti itu nah selanjutnya itu ada kata benda adalah dari atau buatan keterangan rumusnya nani nani wa nani nani no nani nani desu no ini berarti dari atau buatan ya teman-teman nah contohnya nih kore wa nihon no ude doke desu kore wa nihon no ude doke desu ini adalah jam tangan buatan Jepang terus contoh yang kedua ano kata wa eigo no sensei desu ko ano kata wa eigo no sensei desu ko ano kata wa eigo no sensei desu ko ini pertanyaan ya teman-teman apakah orang itu guru bahasa Inggris seperti itu selanjutnya ada orang umur berapa orang umur berapa rumusnya nani nani wa nansai atau oikutsu desu ko nani nani wa nansai atau oikutsu desu ko ini sama ya teman-teman kayak tadi nansai itu untuk junior kita atau teman kita yang setadan gitu umurnya nah kalau oikutsu itu untuk orang yang sekiranya kita hormati atau lebih tua daripada kita contohnya nih hayashi san wa nansai desu ko hayashi san wa nansai desu ko saudara hayashi umur berapa saudara hayashi umur berapa seperti itu terus contoh yang kedua Shizuka sensei wa oikutsu desu ko Shizuka sensei wa oikutsu desu ko berapa umur guru Shizuka seperti itu terus untuk menjawabnya itu tinggal ditambah umurnya berapa terus sai desu sai itu artinya umur ya disini contohnya ni juni sai desu ni juni sai desu 22 tahun seperti itu tapi teman-teman teman-teman harus berhati-hati ya untuk menanyakan umur karena umurnya sesuatu yang sangat sensitif berlaku juga untuk di Jepang gitu jadi kalau nggak deket banget gitu jangan nanyain umur oke yang terakhir nih negaramu yang mana rumusnya okuni wa dochira desu ko okuni wa dochira desu ko ini rumusnya ya teman-teman boleh misalkan tanyanya itu ke teman gitu o nya dihapus nggak apa-apa jadi kuni wa dochira desu ko gitu soalnya o ini sebagai penghalus doang gitu kayak penyopan lah gitu jadi o nya dibuang pun juga boleh kuni wa dochira desu ko tapi kalau bertanya kepada orang yang lebih tua itu pakenya o ya okuni wa dochira desu ko gitu contohnya sama nih contohnya okuni wa dochira desu ko negaramu yang mana indonesia desu indonesia gitu jadi kalau Jepang itu jawabnya itu belakangnya itu biasanya ada desnya ya kalau kata benda isinya atau kata sifat gitu ini kan indonesia indonesia kan kata benda jadi tinggal dikasih des aja indonesia des gitu des itu penyopan juga hai warimasta makasih banget ya teman-teman udah nonton video aku kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa share ke temen-temennya temen biar video ini lebih bermanfaat lagi khususnya buat temen-temen yang lagi belajar bahasa Jepang serja mite kurete arigatou gozaimashita jah mata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih